Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya ASW China so pagi ini kita hari ini bukan pagi ini hari ini kita mengenai cara mengisi minyak otomatik Toyota Rivo itu 4x4 genera model baru terkira lah ada juga MPB biasa juga model baru dia tuh cara service dan isi minyak otomatik sebab dia tidak macam model model lama kalau kita model model lama buka bawah lepas tu isi dari tepi untuk model baru sekarang tak kira lah pemula dari tahun 2020 ataupun tahun 2000 pun ada juga dia menggunakan special tool untuk isi minyak gearbox dia tak ada dari tepi bukan minyak saya gebuk minyak otomatik otomatik transmission so saya akan tunjukkan dimana tapi dia perlu alat special tool itu pun baru berapa so next untuk next video saya akan tunjukkan cara service dia so kali ini saya terangkan saja secara teori ok kita lihat bagian-bagian dia ok ada nampak yang ini untuk drain punya buang minyak ini bagian otomatik punya untuk buang minyak dan ada satu kamu kamu nampak ini ah yang disini punya ini untuk isi dia kamu buka lepas tu ada special tool kamu cucuk dimasukkan dari sini pam dia dari bawah terus ke atas so disinilah tempat dia untuk mengisi minyak dia buang minyaknya gabuk anda nampak ada nampakkah cuba perhatikan ya haa masuk bawah kereta dan tengok dia haa 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 dia tidak haa kalau muda yang lama-lama punya macam ini haa yang ini nah yang ini drain punya nah yang ini drain punya nah kalau yang dulu lepas tu yang ini masukkan minyak ah yang ini untuk masukkan minyak dia tapi otomatik punya sekarang dia ini macam dia ada di tepi lagi haa dulu dia ada di tepi haa sekarang tidak ada ini untuk jenis otomatik haa gear otomatik haa haa so maaf teman-teman bergegar ok ok untuk ini saja untuk kali ini kita berjumpa lagi di next video bersama saya ASW channel bye bye bye